Jalan-jalan seperti besok Soalnya kan tanggal 1 Emang hari libur nasional Hari libur nasional ya pengen liburan Liburan tuh ya rencananya tuh Sebenernya udah lama Kami pernah merencanakan mau ke Danok Kaco Tapi gak pernah terrealisasi Realisasi ya banyak lah Penyebabnya gak bisa ini lah ini Terus kemarin itu Aku kan banyak laporan Sebenernya mau dikerjain Jadi mager malah segera Mau dirumah baik Terus diajak si Aku bilang ayo ayo Terus aku mikir-mikir lagi Gak usahlah aku gak punya uang Aku bilang gitu Soalnya aku juga rado malah sebenernya Ada kerjaan Tapi mau jalan juga sih Sebenernya Terus Aku bilang gak apa-apa aku ada uang Ayo berangkat juga Nanti aku ambil uangnya Ya udah Ayo bayar Oke Terus tapi sebenernya aku punya uang Aku minta ibuku juga Aku minta izin Serempak sama dia juga Minta izin sama ibu kedua Aku sama An Minta izin sama ibuku Izin kami mau ke Danok Kaco Berangkat Hati-hati Nasehat orang tua Gimana lah Biar anaknya selamat Terus Kami Pergi ke Danok Kaco Ya seperti biasa ibu Gimana Piknik Mau jalan-jalan Mau refreshing Yuk Jalan ke Danok Kaco Perangkat Kesini Berduo Itu jam sembilan Dari Berduo Itu semua ranyir Bu di rumahku Rumah semua ranyir Izin sama ibu Terus berangkat Kami berangkat Kami berangkat Dari sungai penuh Eh dari sungai penuh Kesini itu Nyampe sini Kalau kurang lebih itu Jam setengah 11 Atau jam 11 Kami nyampe Di posi maksinya Di posi maksinya Di bawah Posi maksinya Di bawah Kami nyampe Di bawah Bayar tiket 20 ribu Sampai Satu orang 10 ribu Terus Kami pakai motor Disini Bayar 15 ribu Terus Jalan ke Ke Sano Mulai Star Ke Danok Kaco Itu enggak ada Kejadian apa-apa Emang pure Kami itu pengen jalan Jalan dan Refresing Terus Orang jalan-jalan Kalau anak muda-muda Ya biasanya Buat video Foto-foto Terus Kalau Danok Kaco Kan ada Mandi Bisa juga Ya sama juga Sama kayak Pengunjung lain Kami mandi Orang mandi Kami mandi Kami foto Terus ya macam-macam Kediatan Itu di dokumentasi Terus pas kami balik Kami pulang nih Disana tuh ada jembatan Jembatan tuh dari kayu Kayu gelonggongan Kayak ini Tapi dibuat Jadikan jembatan Sungai apa Pak Manjunto Nah itu Itu udah lewat situ Itu Ini aku mau ceritanya Nah di sungai Manjunto Itu kan ada Kayak kayu Sebelum Kita menginjak Jembatannya Itu ada kayu Kayak penghubung Biar dia link Sama itu Biar kita Tidak jatuh Nah dia itu Keproso Atau jatuh Disitu Kayunya Laku Mau pulang nih Mau pulang Mau pulang Kalau pas lagi Kami kayak biasa Semua-semua Hiburan Pas pulang tuh Kami kan pulang kan Nah pas nyampe situ tuh Dia terrosok Terus Bilang sama aku Sakit nih Bantuin kek Bantuin ngurutin kek Terus aku bilang Alah cowok manja Jadi cowok jangan manja Gitu loh Terus Ngambek lah Dia nih sama aku Merajuk Terus aku bilang Bela mau istirahat Pada dasarnya tuh Kami kan Karena kami cowok berduo Kayak ada orang Saksisi Buat Buat bilang Aku capek Tidak istirahat Jadi kayak Aku fisiknya lemah Jadi kita sama-sama Kayak Nah mau bilang Capek Kalau bilang capek Kan Aku tuh Ayo sini Mana tasnya Aku mau bingung Sama makan snek Terus Habis yang ngasih tasnya Dengan kemasnya tuh Dia tuh Kayak Ada campur marah Yang ngasih Itu ini tasnya Terus Dia tuh ngomong Rada kasar Terus dia pergi Pergi kan Ninggalin aku Aku buka tas Aku duduk Sekitar 2 menit Buat minum Sama ambil snek Dalam tas terus Aku prepare lagi Aku masukin Lagi kan Nah itu Waktu aku minum Sama aku Makan snek Di sana Itu aku masih Lihat dia tuh Sekitar 500 meter Udah Nyeberang sungai Pake jebatan Pake kayu Terus Dia kan belok kiri Sama persis Dengan jalan Kami berangkat tadi Berangkat tadi Kan sama persis Jalannya itu Terus Belok kiri Kan dia Dia belok kiri Ya sama Dia ngejalankan pulang Terus Nggak ada kecurigaan Atau apapun Terus aku Mulai prepare kan Udah berdiri Sekitar 5 atau 3 menitan Aku duduk Di sana Terus Aku sambil buat video Di atas Aku Kayu Jembatan itu Kan aku Buat clock Nanti Hasilnya nanti Mau disusun Nanti buat Video dokumentasi Pernah kesini Terus Kami video Aku nggak Nggak merhatiin Dia Aku merhatiin Kamera Ngomong Dengan kamera Terus Dia kan di depan aku Di depan aku Tauku ya Dia di depan Nanti kita ketemu Di sini Parkiran Ketemu di parkiran Tau-taunya Pas jam limo Jam limo Kurang dikit Aku nyampe sini Nyampe di parkiran Al nggak ada Nah Seharusnya Al kan di depan aku Nah Aku tuh tanya-tanyain Sama Sama orang yang Dibawa Lihat cowok Yang pakai Cemata Pakai jaket Lepas Warna hitam Pakai Celana Krem Semuanya bilang Nggak ada Kecuali yang dari Kayu Aro Dia bilang Lihat Tadi dia lagi Istirahat Nah Yang Kayu Aro ini Orangnya juga Rada cengenyesan Kayak orang Dia tuh Kayak ngeremehin Terus Yang di belakang Orang Kayu Aro Ini juga Nggak ngelihat Nih Nggak ngelihat Ada Al di belakang Terus Ada yang dari Bungu Terus Kita Coba Nanya-nanya Sama orang Disini Gimana Lihat Al Nggak Ini orangnya Ini fotonya Karena kita Kita kan fotonya Pakai hapeku Aku liatin fotonya Ini orangnya Ini Nggak Lihat Kalau pas Jalan Tapi di Danau Lihat Itu sama Aku Terus Pas Pas itu Kan Jam Lima Jam 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 Nelphon Dari Panitia Sini Bilang Temanku Terangkat Duluan Tapi Dia belum Nyampe Malah Aku yang Dibilang Nyalpor Apa Pisahnya Setelah Nyebrang Bisa Jembatan Dia nyebrang Dulu Nyebrang Dari sana Nyebrang Ada simpang Yang dari Itu Simpang Yang katanya Mau ke dusun Itu Udah lewat Itu Kalau Saya Nggak Tau Kalau Masalah Itu Kalau Aku Tau Orang Pisahnya Nggak Pisahnya Di jembatan Dia duluan Lewat Di jembatan Berarti Lewat Jembatan Dia Jatuh Itu Sebelum Jembatan Jatuh Kan Sama Diorat Jatuh Kan Masih Sama Anak Masih Jatuh Masih Sama Kan Dia Bantuin Atau Urutin Aku Bilang Alah Cowok Kok Manja Terus Ini Jatuhnya Bukan Kedalam Air Sebelum Sungai Kepleset Di Kayu Terosok Nggak Kecibur Ke Air Terus Dia Dia Bilang Itu Cowok Manja Terus Aku Bilang Sama Dia Apa Nama Itu Mau Istirahat Bilang Bilang Aja Terus Mana Tasnya Sini Aku Mau Minum Mau Makan Sinek Terus Dia Ngasih Ketus Terus Ini Balik Lagi Terus Dia Ketus Gitu Kan Sama Aku Terus Dia Melintas Itu Jembatan Sendiri Duluan Jalan Duluan Ini Dia Mulai Ninggalin Aku Waktu Itu Waktu Dia Itu Waktu Dia Ninggalin Aku Dia Sedikit Pinjang Tapi Pas Dia Udah Keluar Dari Jembatan Berapa Jauh Dari Jembatan 500 Meter Kekiri Kanan Ditutup Bagar Dari Jembatan Kayu Ada Bagar Yang Mending Ada Kekiri Kekiri Artinya Ngikutin Jalan Masuk Dia Itu Yang 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 Aku Kesini Dia Sudah Yang Ini Yang Ketiga Kali Dia Ngajakin Aku Aku Perdana Ketama Kali Korban Tiga Kali Sini Sudah Tiga Kali Setelah Jembatan Pisa Itu Enggak Pisanya Waktu Aku Masih Duduk Dia Lewat Yang 500 Meter Aku Masih Neliat Dia Masih Nampak Sambil Kamera Dan Nggak Liat Dia Kan Itu Sungai Terus Dia Kesana Lagi Kiri Lagi 500 Meter Jalan Lurus Lurus Jalan Kalau Di Hutan Itu Batas Pandangan Itu Udah Langgan Ini Lagi Di Sungai Dia Dari Sungai Nyebrang Jembatan Dia Ngiri Ngin Ngikutin Jalan Dia Masuk Dari Situ Kan Nanti Di Atas Itu Kan Ada Simpang Jalan Lama Yang Ke Kanan Balik Lagi Ke Jembatan Lagi Sebenernya Kalau Dia Nganan Itu Kan Ada Yang Ditandai Yang Penting Aku Melihatnya Gitu Jauh Dari Pandangan Terus Aku Aku Sudah Ngeser Ada Apa Yang Sudah Ngeser Kita Malam Buh Ngu Dia Udah Ngeser Lada Buh Ada Ngu Ngesernya Yang Ngesernya Di sebelah Mana Yang Sudah Diseser Kalau Nyang Pedi Ini Maksudnya Relatif Datar Jadi Ini Kan Kalau Dia Kesini Ini Kan Lelan Bisa Ketan Lengkot Datar Kalau Kekanan Terus Itu Nanti Ketemu Sama MES PHS MPS Yang Dulu Ini Dulu Ini Yang Waktu Kita Itu MES Yang Dibenggir Pemun Itu Oh Itu Yang Disini Makanya Aku Disini Kalau Kemungkinannya Itu Kan Dia Ngekot Ke Kiri Itu Dia Ngekot Kanan Tapi Lurus Berarti Ngekot Dia Ngekot Kamu Araw Ini Sungai Ngekot Harusnya Situ Yang Dibeser Nah Itu Makanya Aku Tanya Yang Ini Kan Kemarin Yang Ngeser Harusnya Memang Kesini Nih Ngeperang Majunto Itu Dia Ngan Ngiri Kalau Dari Sana Kalau Dari Sana Ada Yang Ngeser Sungai Ter Ter Kalau memang dia masih kontrol, dia enggak panik, jelas ketemu jalan itu pasti dia balik lagi, kan udah tiga kali ini. Cuman enggak tahu kalau dia panik itu karena enggak ada orang lagi kan baru dia tersadar, wah masalah jalan ini. Berarti dia balik lagi sini. Wih buh bayi jawabin. Semakan. Nah Jun tuh udah relatif terang. Artinya kalau ini enggak mungkin jelas setelah mengikuti jalan yang itu. Haru datang. Enggak tahu mungkin karena tadi apa. Ada wak makanan. Emosi tadi rek. Kasian. Tinggal ngalahin pikiran sehatnya. Perlu marahan. Kalau di alam terbuka ini enggak boleh panik gitu ya. Seharusnya kalau dia udah tahu saya harus bisa sudah bawa. Dia bawa apa ya pokeral? Makanan masih ada. Enggak. Tasnya itu kan udah dikasih sama aku. Dia itu cuman bawa dompet, hape. Jadi logistik enggak ada dia? Enggak ada. Paling cuman bawa korek. Korek bawa. Korek bawa. Korek bawa. Ya. Misalnya enggak ada beberapa jam. Ini udah enggak ingin lakaran. Ini di rumah. Ini di rumah. Ini di rumah. Ini di rumah. Ini memang ngikutin itu. Ke hulu. Ke hilir. Kalau dia balik lagi ke hulu. Kalau dia balik lagi ke hulu. Itu ketemu lagi jembatan itu. Ini udah naik. Dia kan turun lagi ke sungai. Itu pasti dia kalau melawan arus. Tapi kalau ngikut ke sana jauh tuh. Bisa ke danau lingkat nanti. Bisa ke danau dua. Memang dia tahu jalan. Danau kecil. Kalau dia enggak tahu. Dan itu. Dan di situ ada peladangan. Kemungkinannya sih itu. Berarti harus ada yang masuk di sana juga nih. Ditanya. Juntung. Apa ini kan. Dari tempat jam. Ada enggak yang masuk ke sana? Orang dosong. Ada sana nih. Di sana nggak? Di sana nggak? Dari tempat yang dikatakan diaH